Halo semuanya kembali lagi dengan aku disini Sarki dan di video kali ini aku akan bermain Dair Suri Vival lagi ya jadi di video selanjutnya aku telah mengalahkan iblis yang bernama Batazar uh kepalanya digantung disini ya dan aku mendapatkan armornya dari mata Batazar ya matanya dicabut dijadiin kalung dan dimana di video kali ini aku akan mengalahkan boss ke-2 yaitu SCP-049 dokter wabah dokter wabah melakukan eksperimen jahatnya dibawah selubung asap racun dia membangkitkan orang mati dan menyebarkan penyakit diantara orang-orang yang hidup sirak iblis bisa melindungi diri dari kutukan dokter wabah tapi untuk mengabahinya tidaklah mudah membuat ramuan yang licik ini menjaga dirinya dengan gerobolan zombie rekomendasi pelengkapan penyamaran penyamaran iblis dan jika kita berhasil mengalahkan ini kita akan mendapatkan botol beracun dan juga jiwa-jiwa oke sebelum kita sebelum membeli kontrak aku mau yang namanya aku ditulai ya ada coleca ada ada adan Oh cuman dua orang doang ya aku aku akan membuat yang namanya bak makanan lagi ya dan aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama di video pertama di video sebelumnya ya jadi kita bakalan ini dulu lah kita beli kontraknya jangan kita persiapan dulu lah kita beri makan dia oke terus kita sembuhkan oke terus kita minum dan katanya itu ya disarankan memakai penyamaran iblis apa aku grinding lagi ya bisa sih aku grinding lagi eh yaudah aku grinding lagi ya soalnya sayang tidak aku skip ya oke aku berubah pikiran aku langsung lawan bosnya aja kenapa ya soalnya walaupun aku menyelesaikan misi apa ini artifaksi irmoh ya terus langsung kita langsung langsung lawan bosnya aja ya soalnya walaupun aku mengumpulkan jiwa-jiwa langsung tetep bakal kurang dan itu akan memakan waktu dan sedangkan hap patria peku udah mau habis tidak soalnya kita beli kontraknya dulu ini ya beli kontrak kau tahu dari mana asin nama dokter wabah aku tak suka ikut campur tapi aku menyarankanmu untuk mengenakan zira iblis baru musad kau mengunjunginya lanjutkan oke ah dimana uh disitu ya langsung aja kita bikin makanan makanan ya aku nyalain api dulu terus makanan aku bikin itu utama kentang tumbuk biar jarak tembakannya gede terus ya kurus aduh kentangku habis dong ya udah nggak papa kita kasuk jamur aja udah ya udah ya kayak dua doang nggak papa bersyukur nanti ada bab tambahan langsung aja kita kesana nah kita makan dulu atau apa dulu nih ya untuk jaga-jaga kita makan dulu aja nggak papa makan Oh ya aku ngelapri ya kita akan berkema dulu ini ya siapkan jeladuna lima ini ya jadi sekalian aku mau nyesain misi ini saja gampang oke rasanya kita makan buffnya sup jamur makan kentang tumbuk makan terus kita minum aduh minuman ku lupa dibawa dong nggak papa sekalian kah nanti aja kita langsung aja Halo pemburu sejauh ini kita cukup kuat untuk melawan zombie yang terbisa dari gelombolannya tapi makin banyak dari mereka yang muncul dari mana datangnya mereka dari kuburan tua tentu saja kami segera menyiapkan penjagaan di sana bagaimanapun juga kita tahu apa yang akan terjadi saat dokter wabat tiba di kuburan bagaimana para zombie itu bisa lewat ya orang jawab itu menuangkan sesuatu ke dalam minuman penjaga mereka tertidur dan dia masuk ke kuburan sekarang kita tidak bisa menangkapnya dia bisa bersemuji dibalik skubur kabur beracun dan kerumunan mayat ayo serang dia pergi eh dah kita di aduh harus nyebrang lagi ini kita ambil aja ya sekalian lah nih serberi oke nanti aja kalau kalau buffnya habis lagi sih nangis ya gua bagian buffnya cepet banget habisnya hai 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 aduh kam di sudut jauh kuburan patuh sinisan diterangi oleh kilat yang hijau itu pasti tempat dokter wabat lakukan eksperimen kejinya pergi ke arah kilatan huh kenapa sepaun misinya ruh di di balik itu sih Dato wabat sudah bersiap di antara kedua kuburan terbuka dan memasukkan sesuatu ke dalam kuali yang menggelembung saatnya untuk mengakhiri ini ditempur nah sekarang ada siapa di sini kau sungguh bersipensimen yang aneh Mari kita ngobrol sebentar sebelum aku menanganimu lanjutkan kalau begitu aku sudah menghabiskan beberapa ramuanku jadi sekarang aku sudah meracik semua ramuan baru beritahu aku apa yang akan kau dapatkan jika menyambur bubuk akar asfode dengan infusias visu apa nih salam untuk paru yang bau serum kebenaran serum pembusukan ramuan tidur obat antiradiasi bubuk akar asfode dengan infusias virasu obat antiradiasi tidak kau tak tahu barik kita sebelah lagi di lain waktu dan sekarang saya yang lihat apa yang terdiri saya berhubung jawaban bodoh Aduh kita ditipu monster Oh kita lawan kerocok-kerocoknya dulu ya Aduh jangan-jangan ngekiu yang 55 terima oke nice nice oh kita harus jawab jawaban yang benar ya kira-kira apa ya coba kalau racun pembusukan aduh salah lagi kita bisa kabur ngasih ini ada bisa kabur kabur aja lah males ngelawan mereka oke racun membutuhkan hanya kita edit aja ya tapi kalau dari kalau dari apa namanya roll dari SCP itu dia tuh mencari kebenaran tentang apa namanya virus ya virus yang menjakiti manusia Aduh salah lagi kabur 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 kira-kira apa ya Hai pembusukan banyak ini Aduh salah peti sisa dua ya coba ya kita 50-50 obat tidur coba ya kita katain aja dia masih aku sejauh yang bener terakhir emang aku nggak hoki coba kita katain dia ya Nah kok peliharaan kita tiba-tiba lapar nanti makan sosis aja aduh aduh salah oh iya bener obat tidur wah parah kita debaknya yang paling terakhir lagi aduh emang nggak beruntung aku terus aja terkabur nah ini udah berarti racun ramuan tidur benar mereka merasih ramuan tidur yang begitu kuat sehingga dikenal sebagai seteguh kematian hidup kau lebih bintar dari yang kukira aku tidak bantu mengembedah otakmu itu yang akan kita lakukan sekarang Aduh otak kita mau dibedah Oh ini kan senjatanya udah bener Aduh aku lupa benerin itu dong dokter wabah kita harus interdokter wabahnya sih 500 ah spd ku jadi jelek banget gara-gara pakai ini pakai apa namanya jirah pencar dokter wabahnya aja ya udah kalau ini kita bisa bunuh udah kita tahan demik aja 200 kita sekalian nanti sini tio apa tuh pada tanda kuali uh dia masak apa itu terus ini kenapa oke nggak papa mentah kok demiknya 10 kok demiknya jadi sedikit lho lho uh tiba-tiba ada tangan langsung aja kita incer ini ya dokter wabahnya langsung aja kita cepem derp 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 kanya lebih hemat pakai itu udah pistol iya kayaknya lebih hemat pakai pistol udah aduh makin banyak musuhnya 300 600 700 wah iya lebih lebih hemat lebih sakit pakai pistol ya oke aku bakal bergerak biar perk cuma 9 doang ya demiknya ya oh iya kelebihan dari armorin itu membuat musuh jadi lemah dia itu lemah serangannya ya aduh tapi makin banyak nih bahaya nih aku bakalan bunuh dia dulu terus kita ke dokter wabah hai dokter wabah makan nih pistol oke dia mati terima aku bawa tombak ya oke daripada mati saatnya kita bunuh mereka ya zombie dulu aja lah ya terima aku bawa tombak ya eh penggilaran ku mati nice reset aww huh pada hilang oh ii berarti kita harus bunuh dokter wabahnya dulu biar zombie nya tidak bermunculan lagi aku takut bisa aku hancur nah ini kenapa nih misalkan yang berikan oh kalau deket ku wali dia jadi lebih kuat ya peluru pistol ku juga udah mau habis aduh tapi bagus juga ya pak tapi darahku dikit nih bahaya nih enggak masih ada itu yang muncul monster kita bunuh dia aja nice pasti satu lagi nanti aku benerin pistol ya oh musuh kayaknya kita deketin tuh pistol kita mau hancur nih bahaya nice dan kita resmi mengalahkan bos kedua yaitu dokter wabah scp 049 kita dapet seram lagi ya dari sanalah aku mengira kamu akan pergi kebingungan demayan demayan aku sudah menyiapkan kontrak berikutnya disini pergi oh dokter wabah kita dapet ini foto beracun apa tuh foto beracun oh kita bisa minum lumayan yang membuat zombie begitu cerah dan teriak kita semua bagaimanapun akan mengalami efek samping karena merasakan gelombang energi jumlah satwa racun aku bakalan koleksi aja ini ngomong-ngomong aku butuh minum nice oke oke dan kita resmi mengalahkan ini ya dokter wabah topengnya dipajang sekarang dan bos selanjutnya adalah Dracula oke tidak mungkin sini dulu ya video aku kali ini kita closing aja tapi baterai aku juga udah 8% aku mau langsung lecah baiklah mungkin sini dulu video aku kali ini untuk bermain daya air survival ya jadi bagaimana pendapatan tentang SCP-049 ini menurutku lebih gegean lebih seru itu ya lebih epic melawan iblis batazar tapi itu ewan peliharaan kita langsung mati kenapa ya aku enggak enggak ya silahkan tulis di kolom komentar saja ya dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis jika kalian menyukai video ini silahkan like subscribe dan nyalakan loncengnya ya oh ya share juga ke teman-teman kalian ke mereka semua tahu SCP-049 aduh main ke SCP-049 itu sudah ada di perang nuklir ya berarti ini menyambung sih ceritanya sama SCP baiklah sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati